Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalam ala syaidina wa nabina Muhammad wal alihi wa sahabi ajma'in Pertanyaannya tentang Al-Habib Seh ya, sebenarnya beliau ini Seh Habib Al-Alamah Habib Umar Ibn Hafiz Kalau dipertanyakan keramah Saya ingin mengisahkan dulu adalah Segi-segi Keramah, pengertian keramah ya Keramah itu Dalam bahasa Indonesia, keramah Itu artinya Kemuliaan Di dalam Al-Quran disebutkan Inna akramakum indollahi Atkakum Sesungguhnya semulia-mulia manusia Adalah yang paling taqwa diantara kalian Maka Dengan demikian Apabila dipahami seseorang yang berkaramah Biasanya dia orang itu adalah taqwa Kalau Nabi itu memiliki mu'zijat Untuk melawan Orang-orang Kapir Yang menentang beliau Maka para awliya itu Diberikan Allah keramah Untuk apa? Kemuliaan Agar mereka bisa juga Melawan Pikiran-pikiran jahat Serangan-serangan Isu-isu jahat Dalam berbagai hal Melewati apa? Di antara keramah itu Biasanya didasarkan pada beberapa Keilmuan Kita ambil begini Misalnya Termasuk dalam hal ini adalah Tadi Habib Umar bin Hafis Beliau ini Tidak sekedar disebut dengan Alim saja Tapi Al-alamah Al-alamah itu si God Mubalagah Artinya orang yang sangat alim Beliau memang secara real Secara kenyataan memang Seorang yang sangat alim Sangat ya Bersangatan alimnya Baik dalam konteks Teks-teks Al-Quran dan Sunnah Nabi Dalam artitek ya Jadi beliau hafal memang Al-Quran beliau hafal Kemudian hadis-hadis Nabi Beliau hafal Beliau menyebut juga Dengan sanat-sanatnya Saya beberapa kali melihat Ceramah beliau Tajub saya Tajubnya kenapa? Karena ada mutiara Dalam Tausiyah beliau Itu bukan hanya Tekstual yang kita masuk Di kepala kita Tapi juga masuk Dalam bentuk Nur ilahiyah Nur ilahiyah ini maksud saya adalah Pandangan-pandangan Absoriyah beliau Luar biasa Ada juga orang bertanya Beliau menjawab Dengan bahasa-bahasa Yang sifatnya sebenarnya Pertanyaan itu Sulit Dipahami Kalau hanya secara tekstual Misalnya kenapa saya gelisah Beliau langsung menjawab Berdasarkan hadis Beberapa hadis Riwayat Dan jawaban itu Juga pulang mengena Pada orang yang dimaksudkan Memang masalahnya seperti itu Artinya beliau memiliki Kecerdasan terhadap Urusan-urusan hikmah Yang ini jarang sekali Didapat Bagi orang-orang alim tertentu Maksud kita Pada orang-orang alim tertentu Kebanyakan kita ini kan Karena sekolah Lalu hafal tek Al-Quran Hadis Sudah sekarang ada Tafsir Ini semuanya Tapi tidak mampu Menyintuh Bagian-bagian orang Yang diinginkan orang itu Ini sesuatu yang Sifatnya karamah Jangan sampai situ aja Sudah karamah saya nyebut Maksud saya Orang alim itu sendiri Sudah karamah sebenarnya Karena ilmu-ilmu agama itu Sulit ditempuh Orang bisa 10 tahun 20 tahun 30 tahun 10 tahun Bisa lagi jadi alim Sampai 30 tahun Coba kalau melihat Sejarah si Arsat al-Banjari 30 tahun kan Mengkaji ilmu di Mekah Ya kan Baru bisa jadi alim Kita banyak sekolah kan Sekolah agama Tapi Tidak bisa mampu Ya tidak mampu semuanya Mengelahirkan orang alim kan Karena Apalagi ujian-ujian Jadi orang alim ini Sangat berat Jadi kalau mereka Jadi alim itu Sudah karamah Apalagi sekarang Beliau ini Bukan hanya sekedar Hapalan teks Al-Quran dan Hadis aja Riwayat-riwayat Sejarah Tarik Beliau Proses hidupnya Juga sedemikian rupa Orang Yaman ini Pendahulu-pendahulu kita Wali 9 kan Sunan 9 itu Rata-rata kan dari Yaman juga Dai-dai kita dulu ya Dari Yaman itu Keturunan Yaman Ditambah beliau ini Habib Nah Bayangkan Jadi luar biasa gandanya Habib ini Masih ada juryat Dari Rasulullah Ya bagi mereka Yang percaya juryat ya Bagi mereka yang tidak percaya juryat Tidak ada masalah juga Nah kan Kenapa Kenyataannya beliau memang Ahli hujah Jadi Andaikan kita Mungkin kita pernah melihat Berita tentang buku kitab Ihya Ulumuddin Hujatul Islam Nah kalau ingin melihat Hujatul Islam Yang sekarang hidup Lihat beliau ini Pertanyaan apa yang tidak bisa Dijawab oleh beliau Bahkan hal-hal yang bersifat gaib Hal-hal yang bersifat gaib Suatu contoh begini Beliau tahu Dulu beliau tahu Misalnya guru sekumpul Beliau datangi kan Ke Kalimantan dulu Luar biasa kan Beliau diaman sana Kenapa Karena memang beberapa Riadah Nabi Salasam Seperti puasa Itu dijalankan beliau Puasa Kemudian Ibadah-ibadah tertentu Yang sifatnya Nawapil Kalau kita Beliau jalankan Akhlak pribadi Bagaimana Tata cara berwudu Sedemikian rupa Beliau Detail Mengikuti Sunnah Nabi Salasam Sehingga beliau wajar mendapatkan hal-hal yang bersifat hikmah Dalam beliau Diri beliau Sehingga beliau kadang-kadang lebih tahu keadaan-keadaan pribadi orang Dan itu yang sesungguhnya yang harusnya seorang alim Seperti beliau Itu seharusnya yang dikatakan alim Karena Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Itu kan pribadinya seperti itu Nabi itu kan tidak hanya sekedar melihat Melihat sesuatu kasat mata Nabi itu kan berbicara dengan orang yang dibicaranya itu Mengerti Jiwa orang itu Sehingga kapan Nabi mengatakan La tagob Kata Nabi Jangan kamu pemarah Karena Nabi tahu orang ini pemarah Kalau kita mana tahu Misalnya saudara Dhani ini pemarah atau tidak Tiba-tiba Anda menasihati Jangan pemarah kamu Padahal dia adalah orang penyabar Ini kan sulit Yang bersifat hikmah itu Itulah gambaran misalnya Lukmanul Hakim Misalnya Jadi wajar orang-orang banyak Merindukan beliau Ditambah beliau adalah seorang Habib Dan dalam sejarah memang Beliau ini dulu ada Seorang Habib dari Yaman juga ya Guru beliau termasuk Kalau tidak salah Habib Salim ya Disebut juga Awliya Allah Beliau ini pengganti Dan beliau ditunjuk Secara resmi dari Yaman itu Untuk datang ke Indonesia Dan Anda tahu Kalau kita orang Indonesia Ditunjuk orang Pergi kamu ke Kemana misalnya Ke Mekah atau ke Malaysia Pasti yang kita pikirkan apa Upah kan Uang kan Beliau apa Beliau apa orang kaya Tidak juga beliau Beliau Ya seorang sederhana Pemimpin pesantren disana Di Yaman sana Darul Mustafa Beliau begitu Masyarakat Anda tahu Yaman itu bagaimana Situasi yang sangat sulit Mungkin kita-kita ini Kalau tinggal di Yaman Tidak ada yang sanggup Orang yang sangat juhud ya Terkenal sekali orang Sangat juhud Jauh daripada yang bersifat Hubut dunia Hubut dunia Beliau ditugasi Diserahi Oleh orang-orang Yaman Karena permintaan orang Indonesia Untuk berdakwah ke Indonesia Beliau siap Menyanggupi Apa yang dikatakan beliau Kepada guru-guru beliau Waktu itu Karena sudah ujur Mulai ujur Same'na watona Aku dengar Aku tak Tidak ada masalah Tidak ada sedikitpun Rasa Was-was Rasa gundah-gulana Meninggalkan Negerinya Kemudian Harus Bagaimana nanti berangkat Apa tidak ada dipikirkan beliau Kemana orang bawa Beliau datang Ini keluar biasa Mencari ulam seperti ini Susah Jadi Dipada diri beliau Itu keulamaannya lengkap Keulamaannya Al-ulama Warasatul Ambiya Satu Yang kedua Kalau dari segi Kewalian Kewalian lebih dekat Pada jati diri Kepribadian Jadi Aulia itu lebih dekat Kepada makna Kepribadian Kepribadiannya Coba lihat Luar biasa Mantap Tenang Bagaimanapun Situasi kondisi beliau Tenang Yang Kalau disejajarkan Dengan Ayat Misalnya Inna Aulia Allah La Khaufun Alaihim Walahum Yahjanan Itu cocok Bagi beliau Ada yang duniawi Beliau Ada tersentuh duniawinya Bagi beliau Beliau sederhana Dimana aja posisi sederhana Ini Sesuatu yang keluar biasa Ini Saya anggap adalah karamah Jadi ada beberapa karamah Satu karamah Keilmuan Karamah Hapalan Tiga adalah karamah Kemampuan Dia memahami Orang Berbicara Orang Orang berbicara Beliau tahu Menyadari keadaan Situasi Lingkungan beliau Ini ciri-ciri wali ya Kekramahan Yang Keempat lagi Beliau Punya Suatu spesifik Dari manusia Misalnya beliau Menyebut Istilah Kodim Kodimul Umah Kodim Kodimunil Umah Sebuah cara berpikir Yang luar biasa Bagaikan Seperti Rasulullah Rasulullah itu Disebut di dalam Al-Quran Lakot Ja'akum Rasul Min Ampus Hikum Haji Jun Alehi Ma'anitum Harisun Aleikum Bil Mumin Narah Upur Rahim Rasulullah Seorang Raup Yang kasih sayang Kepada Sesamanya Orang Yang Relah Dirinya Di Di Preteli Di Di apa Di Disakiti Oleh umatnya sendiri Dan keluarganya sendiri Beliau itu seperti itu Itu kelebihan beliau Makanya beliau tidak mengharapkan harta duniawi kan Ke Indonesia tidak ada mengharapkan duniawi Ini luar biasa Jarang mencari begini Ini sulit Mungkin kalau ingin melihat figur Imam Sapi'i dulu Seperti beliau ini mungkin Kita hanya tahu kan dalam Sejarah biografi Seperti Siapa sih Hujatul Islam Kalau di jaman kita ini kan Siapa sih Beliau inilah Hujatul Islam Bisa jadi Rujukan-rujukan orang Dan Kelebihan yang lain adalah Siapa aja mengakui itu Jadi bukan dalam Majab Al-Sunni aja Orang di luar Sunni pun mengakui Itu luar biasa beliau itu Yang hingga beliau itu Jadi pembicara di berbagai tempat Di seluruh dunia Nah ini kelebihan beliau Ini menunjukkan beliau Al-alamadhan Tidak terlihat Beliau kaku Untuk menjawab persoalan-persoalan Seperti kalau kita Mempersiapkan diri Sebagainya dulu Beliau tidak Bebas dan dengan Gaya beliau santai Tenang Beliau menunjukkan Sebagai sosok orang yang Dilakoni Untuk dijadikan contoh Ini luar biasa Saya pikir Baik segi-segi Kejiwaan Anda melihatnya Dari segi-segi batin Ya maksud saya Silahkan Ataukah dari segi jahir Saja Itu diakui Nah Dan kalau tidak seperti itu Karamah apa Sebut aja Kalau istilah saya adalah Karamah modern Seperti itu Karamah modern itu kan Mulai dari Sebut aja Imam Sapi itu Termasuk karamah modern Mulai dengan catatan-catatan Beliau juga Saya belum sempat Membaca buku-buku beliau Kitab-kitab Nikarang beliau Katanya Beberapa kitab-kitab Kesulitan kita Di Banjarmasin mungkin Tapi Syukur Alhamdulillah Sekarang bisa didengarkan Ceramah-ceramah beliau Nah selalu Ceramah beliau apa Coba dimulai lihat Lilkulub Hati yang beliau tekankan Hati manusia Karena Apa ini namanya Inti daripada kehidupan manusia itu Hati Dari hati itu terpancar menjadi sebuah ahlak Seperti hadis nabi Karena manusia itu diutus Untuk memperbaiki Hati manusia Nah kira-kira Masuklah disitu Sudah pertanyaan Itu lah Ada ya Kalau karamah lain Misalnya beliau Pernah apa Pernah mau Dijahati orang Tidak bisa Dan sebagainya Itu kan karamah itu Bisa aja ditolak-tolak orang Tapi saya ingin Mengetahakan Karamah kemuliaan beliau itu Karamahnya Yang Yang nyata Maksud saya Siapa yang bisa memungkiri Itulah kelebihan Karamah beliau Kalau nanti ada orang Bersaksi Beliau bisa Hilang Di tempat Sebagainya Pindah ke sini Itu mungkin aja Banyak aja orang Tidak kan Mengatakan tidak Tidak mungkin Ini apa Tapi kalau yang saya sebutkan Tadi itu Itu sejatinya Jadi di Beliau itu ada Ulamanya beliau punya Juryat rasulnya Beliau punya Karamahnya juga Keauliaannya beliau punya Jadi lengkap pada diri beliau Kira itu Yang sulit di Kita temukan Di lain Itu aja kira-kira Mungkin terakhir Dulu Kisah beliau datang ke Abah Sekumpul Juga melewati Sesuatu kejiwaan beliau Kepingin beliau Ke tempat Siapa Ke Sekumpul Marta Pura Luar biasa Ternyata benar Ini berarti Ada Ada sesuatu Kemampuan Konektivitas Batinia Antara seorang alim Dengan yang lainnya Nah kecuali Mungkin alim Mungkin terkonek Dengan beliau Iya itu kira-kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam